Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MGMB Biologi Kali ini bersama saya, Pandur Abidin Kita akan membahas materi biologi kelas 12 pada pokok bahasan katabolisme Apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan proses pengorahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup Sehingga disebut sebagai reaksi eksergonik Namun demikian, energi tersebut tidak dapat digunakan secara langsung oleh sel Sehingga harus diubah dulu menjadi senyawa adenosintrifospat atau ATP ATP tersebut merupakan sumber energi yang dapat langsung digunakan oleh sel Nah, untuk contoh dari katabolisme adalah respirasi Respirasi merupakan proses pengorahan bahan makanan yang menghasilkan energi Energi tersebut merupakan energi kimia yang dibebaskan dari dalam sel-sel hidup untuk digunakan tubuh dalam beraktivitas Respirasi sendiri merupakan reaksi oksidasi yang terjadi di dalam mitokontria Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigennya Respirasi dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen bebas Dan yang kedua adalah respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas Untuk tahapan respirasi aerob terdiri dari empat macam Yang pertama adalah glikolisis Yang kedua adalah dikarboksilasi oksidatif Kemudian siklus krebs Dan yang keempat adalah transport elektron Sedangkan untuk respirasi anaerob itu ada dua macam Yang pertama adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol Nah, pada video kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai tahap yang pertama Dari respirasi aerob yaitu tahap glikolisis Langsung ke pembahasan inti yaitu mengenai glikolisis Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam perufat Lebih tepatnya adalah proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua asam perufat Dengan menghasilkan NADH dan juga menghasilkan ATP Glikolisis terjadi di dalam citosol Yang melibatkan reaksi enzimatis atau melibatkan enzim-enzim yang khas Sehingga dapat menghasilkan pembebasan energi Maka bahan dasar dari glikolisis adalah merupakan glukosa Yang nantinya akan dirubah menjadi molekul asam perufat Setiap molekul glukosa yang berartom karbon C sebanyak 6 Akan dirubah menjadi dua molekul asam perufat yang berartom karbon C sebanyak 3 Kemudian dapat menghasilkan ATP Serta menghasilkan dua molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi Nah sekarang kita lihat jalur tahapan dari proses glikolisisnya Bahan dasar glikolisis tadi adalah glukosa Glukosa pada gambar reaksi disimpulkan dengan lingkaran sejumlah 6 Kenapa 6? Karena rumus kimia glukosa tadi adalah C6H12O6 Maka sesuai gambar disini glukosa disimpulkan dengan lingkaran sebanyak 6 Ini mewakili jumlah atom C atau karbon glukosa yang sebanyak 6 tadi Glikolisis sendiri itu terjadi dalam dua tahap Yang pertama adalah tahap yang memerlukan energi Dan yang kedua adalah tahap yang menghasilkan energi Tahap yang pertama pada jalur glukolisis adalah tahap yang memerlukan energi Mula-mula glukosa hasil fotosintesis tumbuhan Diubah menjadi glukosa 6-phosphat Dengan penambahan satu fosfat dari ATP atau adenosine trifosfat Karena melepaskan satu fosfatnya Maka ATP tersebut menyusut menjadi ATP atau adenosine difosfat Reaksi tersebut dinamakan fosforilasi glukosa Yang terjadi dengan bantuan enzim hexokinase Dan membebaskan sejumlah energi sebagai panas Kemudian glukosa 6-phosphat Akan direaksikan oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6-phosphat Satu fosfat dari ATP Nah ATP yang kehilangan satu fosfat tadi kembali menjadi ATP Nah satu fosfat tambahan dari ATP tersebut itu berikatan pada atom C nomor 1 Sehingga yang awalnya fruktosa 6-phosphat menjadi fruktosa 1,6-difosfat Dan perlu dicatat pada proses pengubahan ini mendapat bantuan oleh enzim fosfo-fruktokinase Kemudian fruktosa 1,6-difosfat akan dipecah oleh enzim aldolase menjadi dua bagian Yang pertama adalah dihidruksi aseton fosfat Dan yang kedua adalah gliseraldehyde 3-difosfat Nah ini bisa kita sebut saja sebagai fosfogliseraldehyde Sudah mulai terlihat bahwa satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C Sudah dipecah atau dibagi oleh enzim aldolase menjadi dua bagian Yang masing-masing memiliki 3 atom C Ini sudah sesuai dengan definisi dari glikolisis tadi Yaitu proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat Maka selanjutnya kita akan lanjutkan Karena ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu kanan dan kiri Dan ini reaksinya pun sama Maka kita cukup bahas satu reaksi pada satu bagiannya saja Fosfogliseraldehyde atau gliseraldehyde 3-fosfat Yang memiliki fosfat berikatan pada atom C nomor 3 Akan dirubah menjadi asam 1,3-difosfogliseraldehyde Nah pada proses pengubahan ini dibantu oleh enzim triosa fosfat dehydrogenase Yang menghasilkan atau memberikan tambahan fosfat pada atom C nomor 1 sehingga berubah menjadi asam 1,3-difosfogliseraldehyde NAD plus yang masuk membantu dalam reaksi tersebut Kemudian akan berubah menjadi 2 NAD Selanjutnya asam 1,3-difosfogliseraldehyde akan dirubah menjadi asam 3-fosfogliseraldehyde Nah pada reaksi ini dibantu oleh enzim fosfogliseraldehyde Yang awalnya asam 1,3-difosfogliseraldehyde memiliki fosfat pada atom C nomor 1 dan nomor 3 Itu menjadi asam 3-fosfogliseraldehyde Nah fosfat pada atom C nomor 1 diberikan kepada 2 ADP sehingga 2 ADP menjadi 2 ATP Kemudian asam 3-fosfogliseraldehyde akan dirubah menjadi asam 2-fosfogliseraldehyde dengan bantuan enzim fosfogliseraldehyde mutase Yang awalnya fosfat pada atom C nomor 3 sekarang sudah berpindah pada atom C nomor 2 Ini dari karakteristik enzim fosfogliseraldehyde mutase Kemudian asam 2-fosfogliseraldehyde akan dirubah menjadi asam fosfoenolpirufat dengan bantuan enzim enolase Nah pada tahap perubahan tersebut melepaskan H2O atau air Kemudian tahap yang terakhir dari glicolisis adalah Asam fosfoenolpirufat akan dirubah menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase Fosfat pada atom C nomor 2 akan hilang atau diberikan kepada 2 ADP sehingga 2 ADP akan berubah menjadi 2 ATP Maka tahap akhir dari reaksi glicolisis bisa dilihat adalah menghasilkan asam pirufat Karena ini tadi 2 jalur maka menjadi 2 asam pirufat Nah dari jalur tahapan reaksi glicolisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Setiap 1 molekul glukosa yang memiliki atom C sebanyak 6 akan dirubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang beratom karbon C sebanyak 3 Kemudian akan menghasilkan pula 2 molekul ATP serta 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan pada tahap glicolisis tersebut nanti akan menjadi bahan baku atau bahan dasar untuk reaksi selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif Demikian penjelasan singkat mengenai jalur tahapan glicolisis Semoga bermanfaat Salam MGMB Biologi Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton